Lebih dari 3 juta jemaah calon haji dari seluruh dunia menjalani wukuf di Padang Arafah, Kamis Siang. Mereka menempati tenda-tenda yang telah disediakan muasah atau panitia haji Arab Saudi. Di tenda misi haji Indonesia daerah Maktab 8, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan pesan bagi para jemaah. Mendoakan, tentu selain mendoakan kepada diri kita masing-masing, juga mendoakan kepada khususnya seluruh jemaah haji dunia. Dan tentu jemaah haji Indonesia agar mereka betul-betul bisa melaksanakan seluruh mahasiswa haji dan pada akhirnya mencapai kemampuran haji. Selama wukuf, jemaah berdiam diri di Padang Arafah untuk berserah dan memohon pertolongan yang maha kuasa. Sangat terharu, berbahagia bahwa Allah memberi kesempatan kepada saya untuk wukuf di Parang Adapah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Wukuf di Arafah menjadi salah satu rukun haji di mana sifatnya wajib dilakukan oleh semua jemaah agar hajinya sah dan sempurna. Setelah jemaah ini berdoa di Padang Arafah, mereka akan bergerak ke Musdalifah dan keesokan harinya akan menuju Minah untuk lempar jumroh. Ken Lintang melaporkan untuk NET.